salam blogtok ketemu lagi dengan saya Adi dan dan jadanya ini ya TV apa nih masih dia masih udah Lidi penting ya soalnya tipe serinya model tipanya 32F4003R ini ya ini tuh rusaknya mati total ya atau tidak hidup sama sekali misalnya akan dan indikator tidak nyala sama sekali ya lainnya ya dan berubahan sama sekali nanti total ya Oke ini saya buka dulu ya buka dulu ya estimasi perkiraan ya power supply nya ya kalau mati total seperti ini Oke saya buka dulu ya bongkar dulu Oke nah ini udah udah saya bongkar ya seperti ini ya dalamnya cukup simpel ya bisa apanya juga cuma 13 volt sama power on ya cuma tiga ya di sini ada keterangannya 13 volt nanti kita cek di situ ya 13 voltnya itu keluar atau tidak ya kalau nggak keluar ya kita curiga ya Oke pertama ya kita cek dulu ya cek aja ya atau kalian cek dulu sekringnya ya apakah dia putus atau nggak kalau sekringnya putus ya berarti bagian primernya ya bermasalah ternyata nggak putus ya oke sekringnya nggak ada masalah sekringnya nggak ada masalah berarti supplynya ada ya tinggal kita cek ya outputnya ya coba saya cek di sini ini ada keterangannya 13 volt di sini ya keluar atau tidak keluar ya ceriga ya kita cek bagian outputnya outputnya bisa dari diodanya ya atau bisa juga dari primernya ya STR nya yang besar oke ini saya nyalakan ya kondisinya mati total mati total sama sekali nggak ada indikator ya kemudian supply outputnya nggak keluar oke ini saya colokan oke saya cek sekarang nggak ada sama sekali ya ternyata nggak ada sama sekali outputnya oke ini saya matikan dulu ya coba saya cek di gunprimernya punya ya yang tinggal ini ya nggak ada ya berarti nggak mau keluar ya outputnya ya kalau nggak mau keluar seperti ini angka awal ya kita cek diodanya dulu ya karena dia masih menyimpan strom ya ini sudah saya matikan angka awal ya saya lepas dulu oke saya cek di diodanya dulu ya diodanya kita cek dulu wala ini mati konselet ya diodanya wah iya oke shot nih oke ini yang shot yang mana ini diodanya oke ya yang ini shot yang 13 voltnya pantes tegangan outputnya nggak keluar ya oke ini saya lepas dulu aja ya kita lepas dulu eits atau udah kamera saya kamera saya sering letoi ya kayaknya kayaknya akhir-akhir ini nah tripodnya sering dipakai terus jadi loyo ya wah kok susah banget nih katanya masih kenceng langsung kapanya dia akutnya ini apa nih dudenya saya lihat apa ini saya punya stoknya ya karena ini harus pakai diodanya diantara itu ya dua diodanya ini ya yang shot itu nanti yang osat yang mana iits mau jatuh lagi ini oke saya lepas dulu oh oh masih skrupnya skrupnya saya masih satu hai 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 terlalu juga ya saya carang service menjang service ya carang upload video eh TV ya karena ya stringnya apa eh rusaknya yang pernah saya percaya di jadi tidak saya upload kalau udah pernah ya iya dia udah yang sini ya 13 voltnya ya nah posisinya kok nggak enak banget nih nah sini kalau yang ini saya cek ada salah yang ini nah yang ini yang mencuriga oke ini saya lepas dulu aja salah satu mana yang ataukah dua-duanya yang sulwayok atau cuma salah satu ya 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 selamat menikmati 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 itu juga bisa beda apa ya beda frekuensinya juga bedanya Oh ya ini saya belinya online di Tokopedia atau Bukalapak ya jadi kalau kalian kesulit mencari spare parts di tempat kalian kota kalian silahkan cari aja di toko online banyak banget spare parts sekarang dipermudah ya tidak beberapa tahun lalu ya beberapa tahun lalu itu untuk mencari spare parts itu agak kesulitan ya kesulitan dalam artian eh toko online itu enggak seramai seperti saat ini nggak salah merah ini sekarang rame banyak toko-toko yang offline dia jualan online ya banyak banget jadi apa permindah kalau memang di kota sini seperti saya nih ya kalau di Solo sini memang nggak ada spare partsnya saya biasanya belinya ya kata banyak ya luar luar tanah istilahnya atau per 10 biji atau kadang 20 atau kadang lebih ya seperti untuk light backlight itu saya belinya 100 lebih ya 100 100 biji lebih nah saya kalau ada kerusahaan light backlight seperti ini itu saya ganti semua ya nggak satu-satu kalau awal dulu memang satu-satu karena memang nyarinya susah spare partsnya lightnya aja susah disini online juga masih jarang jadi sekarang disini pun juga nggak ada ya light backlightnya kebalik ya nah udah nggak konsert ya ya jadi nyetok banyak dan kalau nyetok saya light backlight itu saya ganti semua ya udah oke oke sekarang tinggal pasang coba jadi kalau mati 1-2 itu saya ganti semua ya karena indikasi ya kalau udah suak 1 ya biasanya usianya memang hatinya udah perlu diganti semua oke ini saya pasang dulu ya pasang terus kita coba ya dicoba saya rasa cuma itu aja ya yang bermasalah yang bermasalah yang bermasalah yang bermasalah mbak ketiga kita Oke ya, sudah saya pasang Ini antena yang belum saya pasang Sekalian pasang ya Saya ambil antenanya dulu Jauhkan antenanya Oke, antena sudah saya pasang Sekarang kita coba Nyalakan tooling Waduh, ini ulatnya ya Nah, itu ya Wala ini Caranya ya Periksa sambungan kabel Antena dan saluran Oke, coba ini saya Anu dulu ya Program dulu ya Ini kelihatannya hanya dipakai Untuk AV ya Jadi syaranya tidak diprogram ya Begini Yang setelah sudah Nyala ya Sudah nyala Supply-nya Bisa dicek juga ya Kalau kalian mau Dicek ya Dicek aja Dia Keluar tidak ya 13V Oke, sudah ya Sudah ini saya tutup dulu Terus saya coba program ya Saya program dulu Posisinya Belum terprogram Oke, saya tutup dulu Oke, ya Sudah jadi ya Sudah saya panjar Cukup lama ya Cukup lama Jadi ya Penyebabnya Sudah ya Tegangan 3 plus File-nya tidak ada ya Jadi kalau kalian punya Kasus seperti ini Mati total ya Kemungkinan itu ya Power supply-nya ya Pasti itu Tinggal kalian cek Outputnya keluar atau enggak Kalau outputnya Enggak keluar Cek dulu Dioda-diodanya ya Bagian outputnya ya Tidak ada yang consulate atau enggak Kalau tidak ada yang consulate Berarti bagian rangkaian primernya Yang bermasalah Bisa dari IC-STR-nya Yang rusak Bisa juga seperti itu ya Atau diodanya juga bisa ya Bagian primernya ya Berarti seperti itu Kalau kalian kesulitannya Komponen seperti ini ya Saya kesulitan ya Kalau di Solo Seri ini ya SB SB5150 ya 5150 ya Saya carinya online Karena disini tahu Saya kosong Enggak ada yang jual Jadi saya ordernya Banyak sekalian Karena memang Sering sekali Mengganti dengan Keusahaan seperti ini ya Di power supply TV ya TV Itu sering sekali ya Sering sekali Jadi saya beli online ya Nah Bisa kalian lihat aja Data sini ya Kurang Diodanya sama ini 5 ampal Cuma dia sampai 150V aja Tapi enggak masalah ya Karena cuma dipakai 13V aja ya Enggak masalah ya Masalah Selama ini Selama ini saya Pakai yang ini Enggak ada kendala ya Dan tahan lama juga ya Jadi jangan kalian Yang ini juga yang biasa 5 ampere biasa itu ya Itu enggak bisa dipakai ya Ada yang Hanya Saya pernah Itu hanya Saya pasang Dia cuma nyala Dalam Itu kan Detik aja Beberapa detik Sampai 1 menit Terus dia mati lagi Seperti itu Ada yang bertahan Sampai 2 hari ya 1 hari 2 hari gitu Terus dia enggak tahan Mati lagi ya Mati lagi ya Terpaksa saya Cari online Oke Mungkin sampai Disini dulu ya Blokodokannya Kalau ada pertanyaan Silahkan tulis Di kolom komentar Jangan lupa Like videonya Di share juga Biar bermanfaat Jangan lupa Di subscribe Yang belum subscribe Dan aktifkan Tombol loncengnya Biar selalu update Kalau saya Upload Video baru ya Oke Sampai ketemu Di Servisan selanjutnya ya Salam Oblokodok